Sorotan berikutnya, Sudara. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap identitas perempuan korban mutilasi di Tamun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban bernama Angela Hindriati, berusia 51 tahun. Inilah foto korban mutilasi Angela Hindriati Wahyu Ningsih. Identitas korban diketahui setelah penyidik mencocokkan DNA jasad yang dimutilasi dengan jenazah anaknya. Sebelumnya, Angela pernah dilaporkan hilang pada 2019 lalu. Angela Hindriati, perempuan korban pembunuhan dengan mutilasi ini pernah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 2019 lalu. Hingga akhirnya, ia ditemukan tak bernyawa dengan jasad yang termutilasi di dalam rumah kontrakan di kawasan Tamun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus pembunuhan Angela terkuak berawal dari laporan orang hilang bernama Eki Listianto. Bersamaan dengan ditemukannya Eki, polisi juga menemukan jenazah Angela di dalam rumah kontrakannya. Diduga, Eki membunuh Angela pada November 2021. Pembunuhan itu dilatar belakangi motif asmara. Menurut pengakuannya, bahwa pada bulan November ini, ia bersambutan sempat cekcok dengan korban. Karena terkait dengan hubungan antara pesakab dan korban. Setelah membunuh dan memutilasi Angela, Eki menyimpan jenazah Angela di dalam rumah selama satu tahun lebih karena ia takut kejahatannya diketahui orang lain. Tim Liputan, Kompas TV Eki Listianto ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mendapati jasad Angela Hindriati dikontrakan tersangka dalam keadaan termutilasi. Sebelumnya tersangka menyimpan jasad Angela dalam dua kotak kontainer lebih dari satu tahun.